Aku ingin menjadi cantik Keinginanmu adalah perintah bagiku Halo semuanya, jumpa lagi dengan kusapanya Seperti yang kalian minta Yang berikut komentar kalian Yup, sesuai dengan Keinginan kalian, pada video kali ini Gue akan melanjutkan buku Five Night at Freddy Fazbear Frye To Be Beautiful Yang mana bagi kalian yang belum tahu Mengenai buku Five Night at Freddy Fazbear Frye ini Jadi, buku Five Night at Freddy Fazbear Frye ini Merupakan buku terbitan Scott Kelton Yang mana berisikan 3 cerita horor menyeramkan Yang mana merupakan canon dari seri gamenya Dan bagi kalian yang gak tahu canon, kalian bisa search sendiri Atau ya singkatnya sih menurut Wikipedia Dalam fiksi Dalam fiksi, canon adalah material yang diterima Sebagai bagian resmi cerita dalam alam fiksi dari cerita tersebut Ini sering dikontraskan dengan Atau dipakai sebagai dasar untuk Karya-karya fiksi penggemar Sudah paham? Oke, karena Yah, sama seperti sebelumnya Sudah gue katakan Kalau gue gak punya buku Five Night at Freddy Into the Pit Jadi, gue search di Google Dan syukur banget Gue nemu cerita singkatnya di fandom Jadi, jangan salahkan gue Kalau cerita ini sangat singkat Karena ya, gue cuma nerjemahin Apa yang tertulis di fandom Oke, tanpa perlu basa-basi lagi Mari kita mulai ceritanya Pada kisah ini Ada seorang anak yang bernama Sarah Sarah ingin menjadi cantik Karena ia pikir Kalau dirinya itu sangat mengerikan Bahkan laki-laki yang ia sukai Tidak pernah sekalipun meliriknya Suatu hari Ia mencoba membuat dirinya diperhatikan Oleh gadis-gadis populer Dengan duduk di meja mereka Tetapi, ia malah berakhir dengan kesal Karena mereka tidak menyadari Angkan keberadaan dirinya Dan secara tidak sengaja Ia malah menjatuhkan salat Ke orang yang ia sukai Hal itu tentunya Membuat ia semakin membenci dirinya sendiri Kemudian pada hari itu Dalam perjalanan pulang dari sekolahnya Ia melihat sesuatu yang tampak seperti lengan Yang keluar dari bagasi mobil Di tempat barang rongsokan Penasaran Dia membuka bagasi mobil itu Dan ia terkejut Karena ia menemukan robot yang sangat indah Dia membawa pulang animatronik itu Ia membersihkannya Dan kemudian Menyalakannya Robot itu mulai hidup Dan memperkenalkan dirinya Sebagai Eleanor Eleanor berterima kasih kepada Sarah Dan untuk membalas budinya Karena telah membersihkannya Dan membuatnya hidup kembali Eleanor berjanji Akan mengabulkan semua keinginan Sarah Dan Sarah pun meminta Untuk menjadi cantik Setelah mendengar keinginan itu Eleanor memberitahu Sarah Untuk memberinya waktu Untuk memikirkan bagaimana ia melakukannya Besokan harinya Ketika Sarah pulang dari sekolah Eleanor memberinya Leontin berbentuk hati Dan menginstruksikannya Untuk tidak pernah dalam keadaan apapun Melepas Leontin itu Eleanor kemudian menginstruksikan Sarah Untuk segera naik ke tempat tidur Agar Eleanor Bisa menyanyikan Sarah Sebuah lagu pengantar tidur Yang mana Merupakan satu-satunya cara Agar bisa membuat Sarah menjadi cantik Ketika Sarah bangun di keesokan harinya Ia melihat bahwa Lengannya sudah berubah Dan ketika dia pergi ke sekolah Dia mendapat pujian Dari salah satu gadis populer Tentang tampilan kukunya Ketika dia sampai di rumah Eleanor sekali lagi menyuruhnya untuk tidur Dan ketika dia bangun Dia berubah lagi Hal ini terus berlanjut Sampai yang tersisa dari Sarah Sebelum dia bertemu dengan Eleanor Adalah wajahnya Ketika dia meminta Eleanor Untuk merubah ini Eleanor memperingatkan Bahwa ia Mungkin tidak akan mengenali wajahnya sendiri Sarah bersikeras dan memaksa Eleanor Untuk segera melakukannya Eleanor pun mengiakannya Dan menyuruh Sarah Untuk tidur Sekali lagi Sarah bangun dengan wajah baru yang sempurna Dan pergi ke sekolah Dia berteman dengan anak-anak populer Dan berkencan dengan orang yang disukainya Dia menghabiskan seluruh akhir pekannya Dengan teman-teman barunya Dan hidupnya berjalan dengan sangat baik Suatu malam sebelum sekolah Dia mengalami mimpi buruk tentang Eleanor Dan saat itu pula Dia terbangun dan terkejut Karena melihat Eleanor berdiri di atas tempat tidurnya Sarah pun langsung Menyuruh Eleanor untuk pergi ke sudut Dan Eleanor pun Melakukannya Pada hari itu Saat makan siang Sarah tersandung dan jatuh Yang mana hal itu menyebabkan Leontin pemberian Eleanor Terlepas Dia mulai gemetar Tak terkendali Dan juga mendengar jeritan dari anak-anak yang lain Dia menyadari bahwa dia Bukan lagi manusia Tetapi rongsokan Dari tempat sampah Yang disatukan Dia berlari pulang dengan panik Dan mencari Eleanor Tetapi tidak dapat menemukan Eleanor dimanapun Hingga akhirnya Dia mencarinya Ke ruang bawah tanah Dan menemukan banyak sekali kantong sampah Berisi bagian tubuh manusia Yang mana Dia pun menyadarinya Kalau bagian-bagian tubuh pada kantong sampah itu Adalah bagian tubuh miliknya Ia pun sadar Ternyata alasan mengapa Eleanor berada di atas tempat tidurnya Dan selalu menyanyikan lagu pengantar tidur setiap malam Tidak lain karena Eleanor melakukan operasi pada Sarah setiap malam Ia membuang bagian tubuh Sarah Dan menggantinya dengan sampah dan rongsokan Tak lama setelah menyadarinya Eleanor muncul dengan mengenakan kalung yang mirip dengan yang dimiliki Sarah sebelumnya Ia menekan tombol di atasnya Dan seketika itu pula Ia berubah menjadi Sarah sebelum operasi Yang mana Sarah baru menyadari bahwa dia sebenarnya sama sekali tidak terlihat buruk Jelek Ataupun mengerikan Setelah itu Eleanor pun pergi meninggalkan Sarah sendirian Bagaikan tumpukan sampah yang tidak bisa merasakan apa-apa Dan tamat Dan tamat Dan ya gue pasti akan membaca dan memilih komentar kalian untuk dibahas di video tersebut Seperti halnya yang interdebit kemarin Jadi jangan ragu buat berteori silahkan tulis di bawah Kalau kalian punya Dan bagi yang gak setuju dengan komentar teori orang lain Mohon untuk tidak gelut ya Kurasa cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton sampai habis Maaf bila pada video ini terdapat banyak sekali kesalahan Kekurangan Atau semacamnya Gue Sapa yang ngundur diri Dan sampai jumpa lagi di next video Bye Sub indo by broth3rmax